Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Kalau tidak ada ulama-ulama NU saya yakin sampai di Nihani masih keleleran Karena yang betul-betul mencintai para habaib Yang menjunjung tinggi merwahnya para habaib itu adalah dari warga Nahdiyim Apa buktinya ketika dulu zaman Yai Usman al-Ishaki saya dapat cerita langsung dari keluarganya Di Surabaya itu para habaib masih disebutnya Yi Masih luntang lantuh Karena Yai Usman al-Ishaki ini merasa kasian Karena mereka ini dianggap sebagai duriah Nabi Maka dirawatlah, dikasih majelis Bahkan bukan hanya dikasih majelis tempat untuk majelis talim saja Itu'amu to'am Kihaji Usman al-Ishaki ini Ayahnya Guslarim juga memberikan makan Menjamin mereka Dan itu bukan sejarah tertutup Di Surabaya banyak yang tahu Maka gak heran ketika sekarang ke dingding juga banyak para habaib Tapi ketika para habaib ini sudah dimuliakan dengan sedemikian rupanya oleh orang-orang NU Jangan membalikkan fakta Sehingga mulutmu mengatakan Orang Indonesia warga Nahdiyin Ulama-ulama NU harus berterima kasih kepada habaib Salah Seharusnya yang betul Para habaib dari zaman dulu sampai sekarang Harus berterima kasih kepada warga Nahdiyin Harus berterima kasih kepada orang-orang Indonesia Karena tidak kurang-kurang orang Indonesia memuliakan mereka Ratusan tahun mereka dijadikan raja di bumi kita Ratusan tahun mereka dimuliakan, dijunjung tinggi Difasilitasi oleh warga-warga Nahdiyin Maka yang terjadi Pernah kita kejombang ke salah satu pondok Ngobrol bersama salah satu habaib yang ada di sana Habib Abdul Qadir Bahkan mereka ini Soalnya ke pesantai-pesantai NU Karena mereka tahu Yang betul-betul menghargai Mencintai itu adalah warga Nahdi Nahdiyin Sampai dini hari kami ini sebenarnya masih mencintai mereka Tapi ketika ada doktrin-doktrin Kemudian merasa dirinya lebih mulia Kalian mereka lebih bagus daripada yang lainnya Sampai ada yang mengatakan Kabila Arab lebih bagus daripada Ajam Ini yang harus kita lurus Luruskan Maka betul Yang artinya Allah SWT berfirman Jangan sekali-kali engkau merasa dirimu yang paling suci Nah ini kan begitu Kalau kita lihat Ketika ada narasi Harusnya orang Indonesia berterima kasih Pada para habaib Gak usah seperti itu Anda-anda itu sudah dihormati Sedemikian rupa oleh bangsa kita Begitu Karena Allah lebih tahu Siapa yang bertakwa Kepada Allah Kita lihat Walaupun Dari doktrin-doktrin mereka Ada yang mencaci maki dari ulama NU Tetap dimuliakan Walaupun ada habaib yang mengatakan Orang usaha NU-NU yang penting Aswajak tetap kita hargai Majelis-majelis dimanapun berada Tetap dihargai oleh ulama-ulama kita Ulama kita Dan sebenarnya kalau mau jujur-jujuran Ulama-ulama seperti itu sudah tahu Pak Cuma menghargai secara Ukwah Islamia Ukwah Insania Manfaatkanlah oleh para habaib Untuk lebih menyadari Lebih intropeksi diri Itu loh maksudnya Dan kalau kita lihat di dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Di dalam suhaih muslim dan sunnah Abu Daud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Ini kaitannya kan mereka selalu mengatakan Bahwa di dalam dirinya terdapat Darah Rasulullah Dan akhlakul karimah ini terpancar Terang Ada pada dirinya para habaib Dan itu nyatanya mereka mengatakan itu Di publik seperti itu Kalau Anda ingin berjumpa dengan Kanjeng Nabi Maka cintailah para habaib Seharusnya tidak usah ada tuh Doktrin seperti itu Ini namanya rah Rasis Di sisi lain mereka mengatakan Kami itu tidak mau dihargai Di sisi lain di majis lain Mengatakan Anda Kalau ingin Diterima sebagai umat Nabi Muhammad Cintailah Ahlul Bet Yaitu para habaib Para habaibnya harusnya dibuang dulu Ahlul Bet aja cukup Biar tidak menjadi rah Rasis Bagaimana yang disabdakan oleh Kanjeng Nabi Inna Allah Ta'ala Awha ilaya Anta wada'u Hatta la yabgha ahadun ala ahadin Wala yafkharu ahadun ala ahadin Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini pakai menggunakan Inna litauqid Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Telah mewahyukan kepadaku Agar supaya Manusia Saling rendah hati Mutawa'ah Tawadu'a ya tawadu'u Ini musyara' Musyara'kah Saling tawadu' Satu sama lainnya Sehingga Hatta la yabgha ahadun ala ahadin Jangan sampai Satu kobilah dengan kobilah yang lain Saring merendahkan Jangan sampai Arab dengan ajam Ini saling membanggakan Dan melendahkan yang lainnya Tidak boleh Wala yafkharu ahadun ala ahadin Begitu juga Tidak boleh Satu sama lainnya Saling membanggakan Baik secara nasab Ataupun martabat Ini dilarangan keras Oleh kanjeng Nabi Makanya kemarin Kenapa saya berani Menyalahkan apa yang disampaikan oleh Habib Siapa mula helah itu Karena dia sudah mengatakan Dia katanya mengatakan Bahwa Nabi Muhammad sendiri Mengakui bahwa Arab lebih mulia Daripada ajam Ini kan sudah keluar dari Narasi hadith Ini dikuatkan lagi oleh Kanjeng Nabi Kalau kita paham Kata kanjeng Nabi Kita ini dapat Wahyu dari Allah Diperintahkan untuk Tawadu Rendah hati Jangan saling merasa Bangga satu sama lain Apalagi membanggakan Kobilahnya sendiri Ini sangat menyalah Aturan Nah dengan adanya Kalimat yang mereka Sampaikan bahwa Orang Nadiin Para kiai ulama-ulama Masyarakat Indonesia Harus berterima Kekasih kepada Para habaib Ini nyata-nyata Ini adalah doktrin Rah Rasis Gak perlulah Wong anda ini Sudah dihormati Sedemikian rupa Oleh orang-orang N NU Coba Pengen tahu saya Di negara lain Di Palestine Atau di negara-negara lain Selain Indonesia Ada gak Yang memuliakan Para habaib Melebihi Indonesia Gak ada Di Yaman juga Ditarimnya saja Kan begitu Di Mekah Di Madinah Dimana saja Artinya ini Bentuk yang harusnya Robi Tapi kalau anda Masih keke Seperti itu Berarti anda Tidak punya Malu Dan anda Justru ingin Menjadi raja Di bumi Nusantara Gak bisa Masih banyak Ulama-ulama Paragus Yang ingin Mengembalikan Marwah Nusantara Begitu ya Jadi Janganlah Saya nyatakan Ketika ada Habaib yang mengatakan Indonesia harus Berterima kasih kepada Para habaib Itu salah total Kebalik Yang sebenarnya adalah Mereka para habaib Harus berterima kasih Kepada Nusantara Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih